Halo guys, Assalamualaikum Di video kali ini, saya akan membagikan resep dan rahasia cara membuat donat super menul dan super gembul dengan resep ini bisa membuat donat super menul dan super gemoy yuk langsung aja intip video selanjutnya oke guys, langsung aja ke cara membuatnya ini ada 1 kg tepung protein tinggi lalu ditambahkan 100 gr susu bubuk lalu tambahkan 100 gr gula pasir dan masukkan juga setengah sendok teh baking proper lalu masukkan juga 1 sendok makan ragi instan dan masukkan juga setengah sendok teh panila adsense atau panila bubuk lalu dicampur sampai semuanya merata kalau bahan adonan kering sudah tercampur rata lalu buat lubangan di tengah dan pecahkan 3 butir telur utuh aku pakai telur ukuran sedang ya agak sedikit besar kalau yang kecil boleh pakai telurnya 4 lalu tambahkan air 400 ml atau 430 gr untuk airnya boleh pakai air es atau air dingin dan bisa diganti juga dengan susu cair lalu aduk dan uleni sampai semuanya tercampur rata ini lanjut aku uleni menggunakan tangan kalau adonannya sudah seperti ini lalu pindahkan ke meja kerja lalu adonin atau uleni sampai setengah kalis kalau sudah merata semua dan ini sudah setengah kalis lalu tambahkan mentega 120 gr karena aku tidak ada margarin jadi aku pakai mentega putih ya lalu lanjutkan uleni lagi sampai benar-benar kalis ya oke guys ini aku uleninya sekitar 20 menitan karena aku tidak punya mixer yang besar jadi aku uleni secara manual nah dan ini sudah kalis ya adonannya oke guys ini sekarang aku mau timbang adonannya untuk timbangannya sesuai selera ya atau sesuai kebutuhan untuk dijual untuk memudahkan pekerjaan dan menghemat waktu atau mempercepat waktu jadi aku bagi-bagi dulu menggunakan jari setelah itu baru ditimbang satu persatu untuk kurang lebihnya jadi lebih gampang ya kalau sudah dibagi-bagi langsung aja dironding seperti ini ya dironding sampai bulat dan sampai padat tidak boleh ada gelembung untuk menghasilkan donat yang menul dan super gemoy tidak boleh ada gelembung atau sisa udara di dalamnya ya setelah semuanya dironding atau dibulatkan lalu istirahatkan selama 20 menit kalau sudah setengah mengembang seperti ini taburi dengan tepung terigu supaya pas mengambil adonannya nanti tidak lengket oke kalau semuanya sudah ditaburi dengan tepung terigu lalu ambil adonan yang pertama tadi dibulatkan lalu celupkan atau gulung-gulung ke dalam tepung terigu kemudian dipipihkan atau didegasing untuk alat degasingnya ini aku pakai alat seadanya ini cetakan donat yang ada gagangnya itu dengan sendok takar ya nanti aku cantumkan linknya di deskripsi setelah semuanya selesai dicetak atau didegasing lalu lanjut aku proping atau istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat selama 1 jam atau 45 menit tergantung cuaca atau suhu ruangan di daerah masing-masing ya oke setelah aku proping atau diistirahatkan selama 1 jam ini aku diamkan lagi selama 20 menit supaya kulit permukaannya itu kering karena kalau habis diproping dan ditutup dengan plastik itu biasanya lembab dan kulitnya itu rentan beruntusan saat digoreng jadi totalan waktu proping itu sekitar 1 jam 20 menit ya atau 1 jam 30 menit oh iya ini aku alasi dengan tatakan donat ukuran 8 cm dan kertas roti dan aku taburi dengan tepung terigu oke guys kalau permukaan donatnya sudah kering ini lanjut aku goreng untuk menggorengnya di api yang kecil tapi cenderung besar sedikit ya nah ini untuk menggorengnya minyaknya di suhu panas yang sedang ya lalu goreng donatnya semua sampai selesai sebelum di topping ini donatnya aku dinginkan dulu ya supaya nanti coklatnya tidak bleber untuk hasil donatnya dijamin super lembut banget dan super gemoy untuk ketahanan donatnya untuk ketahanan donatnya ini bertahan sampai 3 hari atau 4 hari paling lama oke untuk resep coklat toppingannya sudah pernah aku share sebelumnya dan akan aku cantumkan linknya di deskripsi ya untuk resep coklat ini dia tidak meleber ataupun lumer saat donatnya dibungkus pakai mica dan untuk resep coklat ini juga sangat ekonomis dan untuk hasilnya menguntungkan sekali ya dan untuk resep topping coklatnya ini sangat enak dijamin jualan kamu bakalan laris untuk resep coklat ini aku sudah pernah share juga di tiktok dan sudah ditonton 26 ribu kali untuk resep coklat ini nanti linknya aku cantumkan di deskripsi ya dan untuk link tiktoknya aku cantumkan juga di link di deskripsi untuk menghias donatnya banyak banget variannya dan ragamnya sebelumnya aku juga sudah banyak share di video sebelumnya oke guys ini hasil donat 1 kg itu menghasilkan 98 piece untuk timbangan adonan 20 gram atau 18 gram jika 18 gram itu menghasilkan 100 piece donat ya kalau 20 gram biasanya menghasilkan donat 98 piece untuk timbangan 18 gram aku jual 3000 per piece nya kalau untuk yang 20 gram aku jual 3500 dan untuk ukuran mikanya nomor 6 dan nomor 5 ya oke guys kalau semuanya donat sudah ditoping semua dan dibiarkan selama 15 menit ya dia akan otomatis mengarah sendiri untuk topping coklatnya nah ini aku akan spill ukuran mikanya seperti ini ya ini mikanya ukuran nomor 6 kalau donatnya sudah dibungkus seperti ini lalu tempel stiker jualan kamu supaya lebih menarik dan cantik oh iya tips dan saran dari aku ya untuk jualan donat pemula pertama titipkan dulu ke warung terdekat oke guys terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai semoga berhasil dan selamat mencoba wassalamualaikum wassalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba